Alap-palap laut kidul jelit 8. Juga baru sekarang dia melihat betapa tubuh yang berkulit putih mulus itu bentuknya indah menggairahkan. Sadar akan hal ini, barulah Aji merasa rikuh dan jantungnya berdebar tegang membuatnya salah tingkah. Akan tetapi dengan kekuatan batinnya dia menenangkan kembali hatinya, kemudian dia mengurut bagian tengkuk wanita itu. Mulut yang bibirnya merah dan mungil itu bergerak, mengeluh lirih. Metu itu terbuka dan bertemu dengan pandang mata Aji. Agaknya ia teringat dan cepat ia bangkit duduk, otomatis kedua tangannya hingga di dadanya yang indah untuk merasa yakin bahwa ikatan kainnya tidak terlepas. Kemudian matanya yang dibuka lebar-lebar memandang ke kanan-kiri, melihat ke arah sungai lalu melihat lima orang masih menggeletak di situ, ada yang diam saja dan ada yang mengaduh kesakitan. Ah, aku, aku telah tertolong tanda seru ia menggerakkan tubuh menghadap Aji yang sudah bangkit berdiri, lalu menyembah. Kisanak, terima kasih, Andika telah menyelamatkan diriku. Aji memutar tubuhnya, tidak mau menerima sembah itu. Sudahlah, Nimas, jangan berlebihan. Berterima kasih saja kepada Gusti Allah dan mari kita tinggalkan tempat ini. Kuantar Andika pulang ke tempat tinggal Andika, wanita itu teringat akan para perampok itu dan ia cepat bangkit berdiri memandangi ke arah mereka. Apa yang akan kau lakukan kepada mereka? Kisanak ia bertanya. Tahu bahwa wanita itu telah bangkit berdiri, Aji membalikan tubuhnya dan mendengar pertanyaan itu, dia memandang ke arah lima orang itu. Aku tidak melakukan apa-apa terhadap mereka. Mudah-mudahan saja mereka telah mendapat peringatan dan akan menyadari. Kesesatan mereka dan kembali ke jalan yang bersih. Tidak baik kita berlama-lama di sini. Tunjukkanlah jalan ke tempat tinggalmu, Nimas, aku akan mengantarmu sampai ke rumahmu. Aji lalu mengambil buntalan pakaiannya dan menuntun kudanya. Wanita Ayu itu menunjuk ke arah utara. Rumahku di sana, di Dusun Loano, Andika naik dan duduklah di atas pelana kuda ini, Nimas, kata Aji. Aku tidak bisa menunggang kuda, Kisanak, kata wanita itu, kini sudah mulai dapat tersenyum karena hatinya sudah merasa tenang dan Aji melihat betapa indah dan manisnya senyum itu. Duduklah saja seperti duduk di atas bangku, Nimas. Tidak apa-apa, tidak akan jatuh. Aku akan menjagamu dengan duduk di atas pelana kuda. Danika tidak akan terlalu lelah. Apalagi Andika baru saja mengalami hal-hal yang melelahkan dan mencemaskan, wanita itu meragu dan dipandangnya kuda itu. Seekor kuda besar dan tinggi karena kuda itu pemberian Sultan Agung. Bagaimana aku dapat naik dan duduk di atas punggung kuda yang begini tinggi? Aku tidak bisa, Kisanak. Biarlah aku berjalan saja, Aji mengerutkan alisnya, lalu berkata. Kalau begitu, maafkan aku, Nimas. Biar aku membantumu naik. Tiba-tiba dia menggunakan kedua tangannya untuk memegang pinggang wanita itu dan sekali angkat, dia telah mendudukan wanita itu di atas punggung kuda, duduk miring. Nah, berpeganglah pada pelana kuda, aku akan menuntunnya, kata Aji yang lalu menuntun kuda itu meninggalkan tempat itu. Wanita itu tidak berkata-kata, hanya kedua pipinya berubah agak kemerahan. Ia duduk di atas pelana dan memandang Aji berjalan di depan kuda dengan alis berkerut, diam-diam merasa heran, bukan saja atas ketangguhan pemuda itu yang telah mengalahkan para perampok, akan tetapi juga atas sikap yang lembut dan sopan itu. Jauhkah lo ano dari sini, Nimas tanya Aji tanpa menoleh. Jauh sekali mereka itu membawaku sejak fajar tadi dengan perahu yang mereka dayung cepat-cepat, jawab wanita itu. Aji berpikir berperahu mengikuti aliran air sungai ditambah dengan tenaga dayung tentu cepat sekali, jauh lebih cepat daripada orang berjalan kaki. Padahal, wanita itu dilarikan dengan perahu sejak fajar tadi. Sudah setengah hari lebih. Kini, kalau dia mengantar wanita itu pulang, tentu sedikitnya akan makan waktu lebih dari satu hari, atau bahkan sampai dua hari. Tiba-tiba angin semilir dan Aji merasa tubuhnya dingin. Baru dia ingat bahwa seluruh tubuh dan pakaiannya basah kuyuk. Denikian pula wanita itu. Dia cepat menoleh dan melihat wanita itu menggigil kedinginan di atas kuda. Dia berhenti dan kuda itu pun ikut berhenti. Ah, Andika kedinginan, nimas wanita itu menaruh kedua tangan di kedua pundaknya. Ya, dingin sekali, Andika harus berganti pakaian. Kalau tidak dapat terserang masuk angin Aji lalu menurunkan buntalan pakaiannya dari punggung, membantu wanita itu turun dari atas kuda dengan memegang pinggang yang ramping itu seperti tadi ketika membantunya naik. Akan tetapi aku tidak membawa ganti pakaian, aku ada membawanya, sementara boleh Andika pakai dulu, kata Aji sambil melepaskan buntalan dan mengeluarkan sehelai sarung dan baju, diberikannya kepada wanita itu. Di sana ada semak tebal, Andika dapat berganti pakaian di sana. Aku juga akan berganti pakaianku yang masah ini, dia mengambil seperangkat pakaian terdiri dari celana dan baju, kemudian pergi ke belakang sebuah batu besar yang letaknya berlawanan arah dengan semak belukar itu. Wanita itu agak ragu sejenak, kemudian setelah melihat Aji menghilang di balik batu besar, ia pun melangkah menuju ke semak belukar dan menghilang di balik semak. Aji telah selesai berganti pakaian. Dia kembali ke kudanya, memeras pakaiannya yang basah lalu duduk di atas akar pohon yang menonjol dan menanti wanita yang berganti pakaian itu. Duduknya membelakangi semak-semak. Tak lama kemudian dia mendengar langkah lembut dari arah belakangnya. Aji bangkit dan memutar tubuhnya. Wanita itu telah berganti pakaian. Sarung itu melibat tubuhnya dari dada ke bawah. Bagian atasnya tertutup baju putih yang terlalu besar. Rambutnya sudah disanggul sederhana. Tampak lucu sekali, akan tetapi bersih, kering dan tidak. Mengurangi keayuannya. Kedua pipi itu kemerahan, mulutnya tersenyum malu-malu dibantu sinar matanya. Aku, aku tentu kelihatan lucu sekali, katanya lirih. Ah, tidak. Andika kelihatan seperti seorang pemuda. Kemah yang jelek dan tidak patut tentu sebaliknya malah. Andika tampak tampan dan patut sekali, wanita itu menghela nafas dan duduk di atas akar pohon, lalu memeras pakaiannya yang basah. Aji berjongkok dan merapikan buntalannya lagi. Wanita itu membawa pakaiannya di tempat yang terbuka lalu menjemur pakaiannya di atas batu. Tanpa diminta ia mengambil pakaian Aji yang basah dan sudah diperas dari atas akar pohon dan menjemurnya pula. Sebaiknya kita berhenti di sini sebentar sampai pakaian kita itu menjadi kering, katanya. Aji mengangguk saja, kemudian mereka duduk di atas akar pohon, di bawah pohon yang teduh. Kisana, aku belum mengenal namamu, padahal Andika sudah menyelamatkan aku dari bencana, kata wanita itu sambil menatap wajah Aji. Namaku Lindu Aji, aku seorang perantau, jawab Aji pendek. Aku pun ingin sekali mengetahui siapa Andika dan bagaimana sampai Andika terjatuh ke tangan orang-orang jahat tadi Lindu Aji. Ah, nama yang aneh, langka, indah dan mengandung kegagahan, sesuai dengan orangnya yang gagah perkasa dan berjiwa satya, wanita itu memuji. Dan masih begitu muda remaja Aji tersenyum. Muda remaja? Usiaku sudah 20 tahun masih muda sekali. Aku lebih tua setahun. Karena itu, tidak semestinya Andika menyebut aku Nimas, habis, harus menyebut apa sepatutnya menyebut Mbak Kayu. Mbak Kayu Winarsih, itu namaku. Dan aku menyebutmu Adimas, Adimas Aji. Bukan saja karena aku lebih tua, akan tetapi juga karena aku sudah mempunyai suami, jadi sudah jauh lebih dewasa, Aji menekan perasaan herannya. Akan tetapi, Andika kelihatan masih begini muda. Tadinya kukira baru berusia 18 tahun. Winarsih tersenyum dan deretan giginya yang rapi dan putih tampak, membuat wajah itu tampak semakin menarik dan manis. Dan Andika yang baru berusia 20 tahun tampak bijaksana dan matang sikapmu, seperti orang yang jauh lebih tua, padahal wajahmu masih tampak muda sekali. Andika tentu seorang satya, murid seorang yang sakti mandraguna. Suamiku banyak bercerita tentang orang-orang yang sakti mandraguna, Mbak Kayu Winarsih, setelah menyebut wanita itu dengan Mbak Kayu, Aji merasa lebih akrab dan tidak canggung lagi, merasa seolah berbicara dengan Mbak Kayunya sendiri. Setelah tahu bahwa wanita itu lebih tua bahkan telah bersuami, dia merasa lega dan tidak kerikuh. Kalau suamimu mengenal orang-orang sakti mandraguna, tentu suamimu juga seorang yang didaya. Betulkah dugaanku ini Winarsih menghela nafas panjang? Tidak keliru dugaanmu, Dimas Aji. Suamiku bernama Ki Sumali dan dia adalah seorang yang memiliki Aji Kadigayaan. Akan tetapi semenjak aku menjadi istrinya, dia menyatakan ingin hidup tenang dan damai, tidak pernah lagi mencampuri urusan dunianya orang-orang yang suka mengadu ilmu kadigayaan. Kami hidup bertani di Loano, hidup tenang dan tenteram, akan tetapi bagaimana Mbak Kayu tadi sampai di tawan mereka itulah, Dimas. Kukira ini juga ada hubungan dengan kera hidup suamiku ketika masih menjadi pendekar dahulu. Aku sendiri tidak mengenal dia orang yang menculiku. Pada waktu fajar tadi, seperti biasa aku mencuci pakaian di sungai yang berada dekat dengan rumahku. Tiba-tiba dua orang laki-laki tadi menangkap aku dan melarikan aku dengan perahu mereka. Di darat masih ada empat orang kawan mereka yang mengikuti perahu sambil berlari-lari. Aku tidak mengenal mereka, akan tetapi pernah aku mendengar orang yang tinggi kurus dan yang menelikung aku itu menyebut nama suamiku. Dia berkata sambil tertawa. Rasakan sekarang pembalasan kami, Ki Sumali. Maka aku menduga bahwa tentu perbuatan menculiku itu mereka lakukan untuk membalas dendam. Mungkin mereka dahulu pernah bermusuhan dengan suamiku. Aji mengangguk-angguk, diam-diam merasa heran mengapa seorang pendekar yang masih muda sudah mengambil keputusan untuk mengundurkan diri untuk memanfaatkan ilmu-ilmu yang dengan susah payah dipelajarinya. Mendengar ceritamu, melihat keadaannya aku merasa yakin bahwa suamimu sebagai pendekar tentu pernah bentrok dengan mereka. Maksudku bukan bentrok dengan dua orang penculikmu itu, melainkan dengan gerombolan gagak rodra. Mungkin dugaanmu benar, Adimas Aji. Nanti kalau sudah tiba di rumah, tentu suamiku akan dapat menceritakan tentang permusuhannya itu. Sekarang tentang dirimu, Adimas. Engkau tadi mengatakan bahwa engkau seorang perantau? Bagaiman dapat berada di sini Aji tersenyum dan Winarsih memandang kagum. Pemuda itu memang tampak manis sekali kalau tersenyum. Aku memang seorang kelana, Mbak Kayu. Dan kebetulan sekali aku ingin berkelana ke daerah barat. Aku berasal dari Gampingan, sebuah dusun kecil di dekat Laut Kidul. Kebetulan saja ketika aku berhenti mengasuh di tepi sungai menanti orang lewat untuk bertanya bagaimana aku dapat menyeberangi sungai, muncul empat orang yang merampok kuda dan buntalan ini. Kemudian muncul pula dua orang dengan perahu yang menawanmu. Karena menduga bahwa engkau tentu diculik, maka setelah merobohkan para perampok, aku lalu berenang dan mengejar perahu itu, aku juga ingin segera dapat berjumpa dengan suamimu, Mbak Kayu. Mari kita lanjutkan perjalanan agar dapat tiba di sebuah dusun sebelum hari menjadi gelap, baiklah, Adimas, kini sikap Bu Winarsih juga lebih akrab dan tidak canggung lagi karena ia pun merasa seolah berhadapan dengan seorang adik sendiri. Akan tetapi biar aku berjalan kaki saja, rasanya tidak enak menunggang kuda sedangkan engkau berjalan kaki, akan tetapi kalau engkau berjalan kaki, selain engkau akan menjadi lelah sekali, juga perjalanan menjadi semakin lambat. Ah, kalau saja engkau dapat menunggang kuda dan melarikannya, tentu kita akan dapat tiba di rumahmu dengan cepat, Mbak Kayu. Kalau dudukmu menghadap ke depan, tentu kuda dapat dilarikan lebih cepat dan aku dapat berlari sambil menuntun kuda, wah, membiarkan engkau berlari-lari sambil menuntun kuda yang kutunggangi? Tak mungkin aku dapat membiarkan hal itu. Terlalu enak untukku dan tidak enak untukmu. Lagi pula, andai kata aku dapat duduk menghadap ke depan, aku pun tidak berani kalau kuda berlari kencang. Aku takut jatuh. Eh, bukankah kudamu ini cukup besar dan kuat, Adimas? Kulihat berbeda dengan kuda biasa yang pernah kulihat apa kuda ini tidak kuat kalau kita tunggangi berdua? Kalau berboncengan denganmu, aku tidak takut tiba-tiba Aji menjadi rikuh kembali. Akan tetapi, tidak apa-apakah kalau, kalau kita berboncengan? Kalau dilihat orang, apakah hal itu pantas winarsih tersenyum lebar, senyum yang tulus dan pandang matanya kagum? Pemuda ini jujur dan polos, juga amat tahu kesusilaan. Adimas Aji, aku mengerti apa yang kau maksudkan, mengerti apa yang kau ragukan. Bukan. Engkau khawatir kalau kalau orang yang melihat kita berboncengan lalu menuduh yang bukan-bukan. Akan tetapi kita berdua yakin benar akan alasan dan keadaan kiata. Pertama, kita berboncengan karena kita ingin cepat-cepat sampai ke tempat tinggalku dan tidak ada care lain yang lebih cepat kecuali berboncengan menunggang kuda. Kedua, kita berdua yakin benar bahwa kita tidak melakukan, bahkan tidak pernah membayangkan hal yang tidak pantas atau melanggar kesusilaan. Nah, kalau dua kenyataan itu masih belum dapat menghilangkan kekhawatiranmu, biarlah kita berjalan kaki saja. Kalau aku disuruh menunggang kuda sendiri dan engkau berjalan kaki, aku tidak mau, Aji mendengar dengan kagum. Wanita lemah ini ternyata memiliki pandangan luas dan batin yang kuat. Dia teringat akan satu di antara petua gurunya, Aji, kita harus selalu ingat dan waspada. Ingat setiap detik akan gusti Allah, dan waspada setiap saat akan pikiran, kata-kata dan perbuatan kita sendiri. Yang terpenting dalam kewaspadaan itu adalah mawas diri. Biarpun orang sejagat menuduh kita pencuri, kalau kita tidak mencuri, maka biarkan sajalah orang menuduh sebaliknya, biarpun tidak ada orang yang tahu. Kalau kita waspada dan merasa telah melakukan pencurian, hal inilah yang amat penting agar kita mawas diri dan mengubah kesalahan kita. Engkau benar, Mbak Yu Winarsi. Kita terpaksa harus berboncengan karena ingin agar engkau dapat segera sampai si rumahmu dan kita tidak malu dan khawatir akan dan mengeluarkan celan-calana ini Mbak Yu agar melakukan atau memikirkan hal-hal yang tidak baik. Mengapa harus pendapat orang lain dia lalu membuka lagi buntalan pakaiannya hitam dan memberikannya kepada Winarsi? Nah, kau kenakan engkau leluasa menunggang kuda. Winarsi tersenyum, menerima celana itu dan pergi lagi kebalik semak-semak untuk mengenakan celana itu di balik sarungnya. Ia berterima kasih sekali kepada Aji yang demikian penuh pengertian. Setelah selesai mengenakan celana dan keluar, ia melihat Aji sudah mengambil pakaian yang tadi dijemur dan dimasukkan dalam buntalannya. Sekarang kita berangkat, Mbak Yu, kata Aji yang sudah menggendong buntalan pakaiannya. Dia lalu membantui Winarsi naik ke atas pelana kuda. Wanita itu duduk menghadap ke depan dan tentu saja merasa lebih enak dan lebih mudah daripada ketika ia menunggang kuda dengan duduk miring. Aji lalu melompat ke belakang wanita itu, menjaga jarak agar tubuhnya tidak berhimpitan dengan tubuh Winarsi. Demikianlah dengan berbonceng seperti itu, Aji memegang kendali kuda dan perjalanan kini dapat dilakukan jauh lebih cepat. Semula Winarsi merasa rikuh juga dengan adanya seorang laki-laki duduk di belakangnya berdempetan. Belum pernah ia begitu dekat dengan seorang pria kecuali dengan suaminya. Akan tetapi ia merasa lega ketika tidak merasa tubuh pemuda itu menghimpit tubuh belakang dan ia menjadi semakin kagum saja kepada pemuda itu. Seorang pemuda yang benar-benar sopan dan berhati bersih. Ketika malam tiba mereka memasuki dusun dadapan. Dusun di tepi kali Bogawanta ini kecil, akan tetapi Winarsi pernah berkunjung ke dusun ini bersama suaminya dan ia mengenal Ki Wirobandi, kepala dusun itu. Maka ia mengajak Aji berkunjung ke rumah kepala dusun. Ki Wirobandi mengenal dan menghormati Ki Sumali sebagai seorang pendekar gagah perkasa. Maka, melihat Winarsi, dia mengenal istri pendekar itu dan menyambutnya dengan hormat. Tadinya dia merasa heran melihat istri Ki Sumali berboncengan dengan kuda bersama seorang pemuda tampan. Akan tetapi setelah Winarsi memperkenalkan Lindu Aji sebagai seorang adiknya, dia pun menyambut pemuda itu dengan ramah dan hormat. Mereka berdua dijamu makan malam dan bermalam di rumah kepala dusun itu. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, setelah dijamu sarapan pagi, mereka mengucapkan terima kasih kepada Ki Wirobandi dan keluarganya, berpamit dan melanjutkan perjalanan dan berboncengan kuda. Perjalanan dilakukan dengan cepat dan menjelang tengah hari mereka sudah tiba di luar. Dusun Loano. Kita berhenti di sini, Dimas Aji, kata Winarsi. Aji menahan kudanya lalu melompat turun. Dia membantu Winarsi, memegang pinggangnya yang ramping dengan kedua tangannya lalu menurunkannya dari atas pelana kuda. Kenapa berhenti di sini, Mbak Kayu Winarsi memandang ke sekeliling. Kali Bogawanto berada di sebelah kiri dan sebelah kanan jalan itu tampak sawah luas mementang dan ada gubuk di sana-sini. Kita sampai di luar dusun Loano. Itu dusunnya sudah tampak di depan, ia menuding ke depan di mana tampak gerombolan pohon dan atap-atap rumah. Semua penduduk mengenalku dan aku merasa riku kalau mereka melihat kita berboncengan kuda. Juga pakaian ini memalukan, tentu akan menjadi buah tertawaan orang. Sebaiknya kalau aku berganti pakaianku yang kemarin, Aji tak berkata apa-apa. Dia membuka buntalannya dan mengeluarkan pakaian Winarsi terdiri dari tapih, kain panjang, dan baju yang sudah robek di bagian pundak dan punggung. Masih agak lembab, belum kering benar, Mbak Kayu, katanya. Winarsi menerima pakaiannya. Tidak mengapa nanti kalau sampai di rumah aku berganti lagi pakaian kering, ia mencari-cari dengan pandang matanya, kemudian menghampiri sebuah gubuk terdekat di persawahan itu untuk berganti pakaian. Aji diam saja, duduk di atas batu di tepi jalan, membelakangi gubuk itu. Kudanya dibiarkan makan rumput yang tumbuh di tepi jalan. Tak lama kemudian dia mendengar suara Winarsi di belakangnya. Ini ku kembalikan pakaianmu, Dimas Aji. Terima kasih Aji bangkit dan memutar tubuhnya. Winarsi sudah berdiri di depannya, berpakaian wanita, biarpun pakaiannya kusut dan rambutnya awut-awutan. Namun ia tampak ayu manis. Pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara melengking-lengking, merdu sekali namun suara suling yang mendayu-dayu itu mengandung suara yang membayangkan kemarahan hal ini terasa benar oleh Aji yang juga pandai meniup dan memainkan suling. Dia tahu bahwa peniup suling itu biasanya untuk mengiringi tembang orang yang sedang marah dan menantang. Mendengar suling itu, Winarsi membelalakan matanya, memutar tubuh menghadapi arah dari mana datangnya suara itu, melihat sebuah gubuk di tengah sawah agak jauh dari situ, lalu ia berseru dia di sana tanda seru. Kemudian lari ke arah gubuk itu. Aji tak tahu siapa yang dimaksudkan Winarsi. Karena khawatir kalau keselamatan wanita itu terancam, maka dia lalu mengikutinya dari belakang. Setelah tiba di depan gubuk, Aji melihat bahwa peniup suling itu seorang laki-laki yang sedang duduk bersilah di panggung gubuk itu seorang laki-laki berusia 54 tahun, rambutnya sudah bercampur banyak uban, mengenakan kain pengikat kepala berwarna biru, pakaiannya sederhana namun bersih dan rapi, bercelana hitam sebatas lutut, bajunya lurik berlengan panjang, sarungnya dilibatkan di pundak dan sebatang gagang keris tampak terselip di pinggangnya. Orang ini bertubuh sedang namun masih tampak tegap. Wajahnya yang setengah tua itu masih ganteng dan gagah. Kedua tangannya memegang sebatang suling bambu yang sedang ditiup dan dimainkannya, dan dia duduk bersilah dengan tubuh tegap. Kakang tanda seru Aji melihat Winarsi berseru dan wanita itu berlari menghampiri panggung gubuk, tangannya dijulurkan hendak menyentuh pria itu. Akan tetapi tiba-tiba pria itu menghentikan tiupan sulingnya dan sekali tangan kirinya bergerak seperti mendorong, ada angin keras menyambar dan tubuh Winarsi terpental ke belakang. Ia tentu akan terjengkang roboh kalau saja Aji tidak cepat bergerak dan menahan dengan kedua tangan menangkap kundak Winarsi. Jangan sentuh aku. Pria itu membentak sambil menudingkan telunjuk kirinya ke arah muka Winarsi. Jangan kotori aku dengan tubuh nu yang ternoda dan hina mendengar ucapan ini, seperti lemas kaki Winarsi dan ia terkulai, menjatuhkan dirinya berlutut di atas tanah sawah depan gubuk, air matanya bercucuran lalu berkata di antara isak tangisnya. Kakang, engkau kenapakah, kakang? Apa, apa dosaku kepadamu? Pria itu tersenyum mengejek dan pandang matanya yang tajam membayangkan kejijikan. Engkau masih berpura-pura menanyakan dosamu, perempuan tak tahu malu? Engkau pergi dua hari satu malam tanpa pamit. Kucari kemana-mana tidak ada, tanpa meninggalkan jejak dan sekarang engkau muncul bersama seorang pemuda tampan, menunggang kuda berboncengan, berhimpitan, bahkan mengenakan pakaian pria, tentu milik pemuda itu. Baru ganti pakaian setelah tiba di sini. Aku melihat semua itu dan kini engkau masih bertanya tentang apa dosamu ketika tadi melihat pria itu, Aji menduga-duga siapa gerangan dia baru dia dapat menduga bahwa pria itu tentu suami Winarsih ketika ia menyebut kakang kepada pria tua itu tentu pria inilah yang bernama Kisumali, pendekar itu. Dari dorongan jarak jauh yang membuat Winarsih terpental tadi saja dia tahu bahwa pria itu memiliki tenaga sakti yang kuat. Mendengar betapa pria itu mencaci maki Winarsih, Aji menjadi penasaran dan cepat berkata, Paman, Mbak Kayu Winarsih sama sekali tidak bersalah. Sama sekali tidak kotor ternoda seperti dugaan Paman. Paman keterlaluan, Mabok Jemburuki Sumali melotot ketika mendengar ucapan itu dan dia memandang wajah pemuda itu dengan tajam kemudian tiba-tiba tubuhnya yang tadinya duduk bersilah itu melompat dan bagaikan seekor burung tahu-tahu dua sudah berdiri di depan Aji. Ketarat. Dengan usia muda dan ketampananmu engkau berani menggoda istri sekarang masih berani membuka suara seperti itu. Orang semacam engkau ini hidup setelah berkata demikian, tangan kanannya bergerak ke arah kepala maklum betapa dasyat dan berbahaya serangan ini, maka dia pun mengerahkan-menggerakan tangan kiri untuk mengangkis orang dan tidak patut Aji. Aji tenaga dan Wut, duk dua tenaga sakti yang amat kuat bertemu melalui kedua lengan itu dan akibatnya Aji merasakan getaran hebat mengguncangkannya, akan tetapi Kisumali terhuyung ke belakang sampai tiga langkah. Pria itu terbelalak kaget. Babo-babo, kiranya engkau seorang yang digdaya juga. Bagus. Kalau begitu, mari kita selesaikan pertentangan ini di hutan sebelah timur itu kakang tanda seru. Dengarlah dulu keteranganku. Aku diculik orang dan adimas lindu Aji ini yang menolongku. Tutup mulut Muki Sumali memotong. Tiada gunanya semua alasan yang kau cari-cari itu. Aku takkan percaya. Orang muda, pantang bagi orang gagah untuk berkelahi di depan wanita dan memperebutkannya. Demi membela kehormatan, aku tantang engkau untuk mengadu tebalnya kulit kerasnya tulang di hutan sana. Kalau engkau tidak berani, berarti engkau seorang pengecut besar dan aku pasti akan mencarimu dan membunuhmu. Setelah berkata demikian, Ki Sumali sudah melompat dan lari menuju hutan yang berada di ujung persawahan sebelah timur, tidak peduli akan jerit tangis Winarsi. Mendengar ucapan itu, Aji merasa tersinggung kehormatannya. Selain harus mempertahankan kehormatannya, juga dia merasa berkewajiban untuk menyadarkan pemarah itu dan membela Winarsi agar nama wanita itu kembali bersih dan suaminya menyadari kekeliruannya. Maka, dia pun pergi ke jalan, meloncat ke atas punggung kudanya dan mengejar Ki Sumali yang sudah berlari cepat sekali ke hutan. Setelah tiba di dalam hutan, Aji melihat Ki Sumali sudah berdiri sambil memegang suling bambunya dengan tangan kanan, sedangkan tangan kirinya bertolak pinggang. Wajahnya yang gagah itu tampak kemarahan. Aji melompat turun dari punggung kudanya, dengan tenang menambatkan kendali kuda pada sebatang pohon kemudian menghampiri kakek itu. Mereka kini berdiri saling berhadapan, hanya disaksikan pohon-pohon yang tumbuh di sekitar tempat itu. Dengan sikap tenang Aji berkata, Paman Sumali, kita baru saja saling berjumpa dan di antara kita tidak ada permusuhan apapun. Akan tetapi mengapa Paman memusuhi aku? Orang muda, siapa namamu tadi Lindu Aji? Ya, Lindu Aji. Aku memusuhimu bukan sekali-kali untuk memperebutkan wanita, melainkan untuk membela kehormatanku yang sudah kau injak-injak. Engkau mengandalkan ketampanan dan kedikdayaanku untuk merusak pagar ayu, melanggar kesusilaan, berarti mencoreng arang di mukaku dan menginjak-injak kehormatanku. Karena itu, sebagai orang-orang yang menghargai kegagahan, engkau atau aku yang harus mati nanti dulu, Paman Sumali. Sabar dan tenanglah, dengarkan dulu penjelasanku. Istrimu diculik penjahat. Aku hanya membebaskannya dari tangan orang-orang jahat kemudian mengantarkannya pulang sama sekali. Kami tidak melakukan hal-hal yang melanggar kesusilaan, cukup. Ia mengenakan pakaianmu, ia berboncengan kuda denganmu, kalian tampak begitu akrab dan mesra. Semua itu kulihat sendiri. Aku belum buta untuk dapat melihat bahwa kalian berdua saling menyukai. Engkau masih berani menyangkal bahwa engkau suka dan mencintai Narsih. Tidak ku sangkal bahwa aku kagum dan suka kepada Mbak Kayu Narsih. Akan tetapi itu bukan berarti bahwa aku mencintanya dan bahwa kami telah melakukan hal-hal yang tidak patut. Aku bukan seorang laki-laki yang suka menggoda istri orang lain. Kalau aku suka kepadanya karena ia seorang wanita yang bijaksana dan baik budi dan kalau ia suka kepadaku karena aku telah menyelamatkannya dan bersikap sopan kepadanya, apakah itu salah? Pikiranmu sudah dikotori bayangan nafsu, Paman Sumali, sehingga engkau membeliangkan yang bukan-bukan. Rasa suka, bahkan cinta sekalipun, tidak selalu harus dikotori dengan perjinahan olah nafsu panas juga rasa hati Aji karena dia dituduh sebagai perusak pagar Ayu. Engkau boleh mengoceh apapun, akan tetapi mataku tidak buta. Winarsih pasti jatuh hati kepadamu dan hal itu apa anehnya? Engkau masih muda, tampan, dan pandai mengambil hati sedangkan aku. Paman, kiranya tuduhanmu itu timbul dari rasa rendah dirimu. Engkau merasa sudah tua dan sebagainya. Sungguh engkau keliru, Paman. Aku merasa yakin bahwa Mbak Kayu Winarsih adalah seorang istri yang mencinta suaminya, seorang istri yang setia. Cukup. Katakan saja engkau takut dan aku akan membunuhmu sebagai seorang perusak pagar Ayu yang berjiwa pengecut. Marahlah Aji mendengar ini. Dan engkau seorang laki-laki yang keras kepala, ingin benar dan menang sendiri, seorang suami yang sudah menjadi buta karena cemburu yang tak berdasar. Bodoh dan tolol, percuma saja menganggap diri sebagai seorang pendekar bagus kalau engkau berani melawan kunah, sambut seranganku ini Ki Sumali lalu menyerang dengan sulingnya. Biarpun senjata itu hanya sebatang suling bambu, akan tetapi di tangan seorang sakti dapat menjadi senjata yang ampuh dan berbahaya sekali. Ketika suling itu digerakan untuk memukul ke arah kepala Aji dan menyambar, terdengar suara melengking seolah suling itu ditiup. Akan tetapi Aji sudah waspada. Dia maklum bahwa orang ini memiliki kesaktian dan dia tahu benar betapa dasyat dan berbahayanya serangan suling itu. Maka dia pun cepat bergerak seperti kera, memainkan ilmu silatuan arah sakti dan dengan mudahnya dia mengelak dari serangkaian serangan suling yang berisi tujuh kali serangan bertubi-tubi itu. Ki Sumali terkejut juga melihat betapa serangkai serangannya itu dengan mudah dapat dielakkan oleh lawannya yang masih begitu mudah. Padahal, serangkai serangan itu merupakan serangan andalannya dan jarang ada lawan mampu mengelak secara berturut-turut tujuh kali. Diam-diam dia berkemak kemik membaca mantram, tiba-tiba dia mendorongkan tangan kirinya ke depan dan mulutnya mengeluarkan pekik melengking-lengkingan suara itu mengandung getaran yang amat dasyat, membuat jantung Aji seperti diguncang dan dari telapak tangan kiri yang didorongkan itu keluar asap hitam yang panas. Inilah Aji Jerit Bayrawa, semacam pekik ditambah serangan asap hitam yang mengandung tenaga sihir yang amat berbahaya. Jerit mengerikan itu dapat memecahkan jantung dan asap hitam itu pun dapat membakar tubuh lawan. Aji dapat menduga penyerangan semacam apa yang mengancam dirinya. Serangan itu mengandung dua macam kekuatan. Kekuatan sihir terkandung dalam pekik dasyat itu yang dapat menyerang jantung dan melumpuhkan lawan, sedangkan serangan tangan kiri mengandung tenaga sakti yang amat kuat. Maka dia pun mengerahkan tenaga saktinya dan tiba-tiba dia berjongkok, kedua tangannya menyentuh tanah sambil mengebrak tanah dia mengeluarkan bentakan nyaring. Dia telah mengerahkan tenaga surya chandra dan mengeluarkan Aji Guruh Bumi yang dasyat. Dua kekuatan dasyat bertemu di udara dan akibatnya, Ki Sumali kembali terhuyung. Wajahnya berubah pucat, sama sekali tidak mengira bahwa pemuda itu mampu melawan ilmunya sehebat itu. Saking merasa penasaran, dia menjadi marah dan sambil menggereng kembali dia melompat dan menerjang Aji dengan sulinya. Akan tetapi sekali ini Aji tidak hanya mengandalkan kelincahan gerakan ilmu silat wanara sakti untuk mengelak, melainkan untuk balas menyerang. Terjadilah pertempuran yang amat seru. Aji harus mengakui bahwa lawannya memang hebat, memiliki ilmu silat aneh yang dimainkan dengan senjata suling, yang dapat mengimbangi ilmu silatnya wanara sakti. Di lain pihak, Ki Sumali juga terheran-heran. Belum pernah dia bertemu tanding seorang yang masih begini muda namun memiliki kepandayan yang demikian tinggi. Mereka saling serang, balas membalas. Hanya bedanya, kalau Aji hanya menyerang untuk merobohkan lawan tanpa membunuhnya, sebaliknya Ki Sumali menyerang dengan jurus-jurus maut. Puluhan jurus lewat dan pertandingan itu masih berlangsung seru. Tiba-tiba Winarsih datang berlari-lari. Wanita. Ini merasa khawatir sekali melihat suaminya dan Aji pergi ke hutan itu. Ia lalu melakukan pengejaran dan ketika tiba di dalam hutan itu ia melihat suaminya sedang berkelahi mati-matian dengan Aji. Cepatian nekat memasuki arna perkelahian dan mencabut sebatang pisau belati yang tadi diambilnya dari rumah sebelum mengejar ke hutan. Kalian berhenti atau aku akan membunuh diri teriakan ini mengejutkan hati Aji dan cepat ia melompat ke belakang sehingga Ki Sumali terpaksa menghentikan gerakannya juga. Dia sudah mandi keringat sendiri dan pernapasannya agak ternah. Kakang Sumali, engkau telah menuduhku secara keji sekali. Aku adalah istrimu yang sudah beberapa tahun mendapat bimbinganmu sehingga aku mengerti tentang harga diri seorang wanita. Harga diri seorang istri adalah kesetiaannya terhadap suami. Aku bersumpah bahwa aku tetap setia kepada suamiku. Biarlah aku dikutuk para dewa kalau aku melanggar kesetiaanku dan bertindak jina dengan pria lain. Kakang Sumali, engkau boleh saja menuduh aku susat? Akan tetapi engkau berdosa besar sekali kalau kau menuduh Adimas Aji. Dia telah menyelamatkan aku, aku berhutang budi dan nyawa kepadanya, dan apa balasanmu? Engkau malah hendak membunuhnya. Kalau dia mati di tanganmu, Kakang, aku akan membunuh diri untuk menebus dosamu kepadanya. Adimas Aji, jangan lanjutkan perkelahian ini. Kalau sampai Kakang Sumali tewas dalam perkelahian ini, apa gunanya aku hidup? Hanya dia seorang gantungan hidupku, kebahagiaanku, dan hanya dialah pria yang kucinta. Maka kalau dia tewas, aku akan membunuh diri pula. Setelah berkata demikian, Winarsih mengancam dengan menempelkan ujung belati di dadanya dan menangis sesenggukan. Paman Sumali, apakah engkau belum insaf betapa setia dan besar cinta kasih istrimu kepadamu? Apakah engkau belum juga mau mendengar penjelasan ku tanya Aji dengan? Alis berkerut merasa iba kepada Winarsih dan merasa gemas kepada Ki Sumali. Ki Sumali memandang kepada Winarsih dengan alis berkerut, lalu memandang kepada Aji. Terbayang lagi dalam ingatannya keika ia melihat istrinya itu duduk berhimpitan dengan pemuda itu, berboncengan di atas punggung seekor kuda. Teringat betapa pemuda itu membantui Winarsih turun dari kuda dengan mengangkatnya pada pinggangnya, lalu betapa istrinya bertukar pakaian dalam sebuah gubuk, dan sikap dan pandang matu dari kedua orang muda itu ketika saling bicara dan berhadapan. Cemburu merupakan api yang berkobar membakar segalanya, merupakan racun yang menggerogoti hati, mengacaukan pertimbangan akal dan menggelapkan pandangan. Ki Sumali menghela napas panjang, menyelipkan suling di pinggangnya. Akan tetapi ketika Aji dan Winarsih sudah merasa lega melihat gerakan Ki Sumali ini, mereka dikejutkan ketika tiba-tiba tangan kanan Ki Sumali menghunus kerisnya. Keris itu berlook sembilan dan bentuknya seperti ular, warnanya hitam legam. Itulah keris pusaka asar polangking, ular hitam, yang mengandung bisa amat mematikan. Hayo, lindu Aji, jangan kepalang tanggung engkau atau aku yang harus mati kata Ki Sumali. Aji menjadi marah sekali. Bukan main kerasnya hati orang ini. Sungguh buta metu batinnya, tidak tahu memiliki istri yang demikian setia dan mencinta. Orang macam ini harus diberi pelajaran keras. Akan tetapi keris pusaka yang dipegangnya itu tampak ampuh dan berbahaya sekali. Maka dia pun segera menghampiri buntalan pakaiannya, memukanya dan mencabut keris pusaka Kiena Gaulang pemberian Sultan Agung untuk menandingi keris hitam di tangan lawannya. Kalau itu kehendakmu, Paman Sumali, aku hanya ingin melayanimu kata Aji. Akan tetapi tiba-tiba Ki Sumali mebelalakan matanya memandang ke arah keris Kiena Gaulang yang berada di tangan Aji. Suaranya terdengar gemetar ketika dia berkata lirih, pusaka itu, luk 13 berkepala naga terhias jamang, berlapis semas. Ah, bukankah itu Kiena Gaulang? Keris pusaka Mataram buatan Paman Empu Supa Aji merasa heran akan perubahan sikap Ki Sumali yang tiba-tiba tampak jinek dan tenang, juga memandang keris pusakanya dengan sikap hormat. Benar sekali, Paman. Pusakaku ini adalah Kiena Gaulang, akan tetapi, pusaka itu milik Gusti Sultan Agung. Bagaimana bisa berada di tanganmu? Tanyanya sambil memandang kepada Aji dengan sinar mata penuh selidik. Aku menerimanya sebagai anugerah dari Gusti Sultan, sebagai tanda bahwa aku adalah utusan beliau yang mendapatkan kekuasaan, jawab Aji sejujurnya. Tiba-tiba Ki Sumali menekuk lututnya dan menyembah kepada Aji. Mohon beribu ampun, Raden. Saya tidak tahu bahwa Raden adalah utusan Gusti Sultan yang diberi kekuasaan memiliki Kiena Gaulang. Saya berdosa besar telah tidak percaya. Kepada Raden Aji tersenyum dan taulah dia bahwa orang ini, betapapun keras hatinya, ternyata adalah seorang yang setia dan menghormati Sultan Agung sebagai junjungannya. Dia cepat membungkuk, memegang kedua pangkal lengan Ki Sumali, mengangkatnya dan berkata, Ah, Paman Sumali, aku hanya seorang utusan, harap jangan menghormati aku secara berlebihan. Bersikaplah wajar saja dan jangan sebut akura dan agar kita dapat berbicara dengan leluasa tanpa riku-rikuh, Diam-diam Aji mengerahkan tenaga saktinya, Ki Sumali dapat merasakan getaran kuat melalui telapak tangan pemuda itu yang memegang kedua bahunya. Sekali lagi mereka ingin saling menguji dan dia mengerahkan Aji kesaktiannya membuat tubuhnya menjadi berat sekali. Akan tetapi tetap saja tubuh atasnya terangkat dan dia terpaksa berdiri. Dia memandang wajah pemuda itu penuh kagum dan kini wajahnya cerah berseri dan mulutnya menyungging senyuman. Anak Mas Aji, kini aku tidak merasa heran mengapa Gusti Sultan Agung mengangkat engkau menjadi utusan dengan membekali keris pusaka Kiai Nagawalang sebagai tanda pengenal. Nah, sekarang ceritakanlah, anak Mas, apa yang sesungguhnya terjadi dengan istri Kuinarsih. Istri Mumba Kayu Kuinarsih, tadi telah berkata sebenarnya. Ia diculik orang dan dilarikan dari Loano dengan menggunakan perahu menuju ke hilir. Aku yang sedang melakukan perjalanan berkelana melihat ia dengan dua orang laki-laki penculiknya. Aku hendak dirampok oleh anak buah orang itu, bahkan yang seorang juga ikut mengeroyok. Setelah merobohkan lima orang yang mengeroyoku, aku lalu terjun ke air dan mengejar perahu yang didayung seorang pemimpin perampok dan yang melarikan Mbak Kayu Inarsih. Aku berhasil menyusul dan mengalahkan pemimpin perampok itu setelah berkelahi di dalam air. Akan tetapi perahu itu dia gulingkan. Untung Mbak Kayu Inarsih belum sampai hanyut. Aku menolongnya dan membawanya berenang ke tepi sungai. Nah, karena kami basah kuyuk, untuk mencegah ia masuk angin, aku lalu meminjamkan seperangkat pakaian untuk ia pakai sebagai pengganti pakaiannya yang basah kuyuk. Kemudian aku mengantar ia pulang ke Loano. Karena perjalanan cukup jauh dan Mbak Kayu Inarsih ingin sekali segera dapat pulang dan bertemu denganmu, maka kami lalu berboncengan di atas kuda. Percayalah, Paman, aku cukup menghayati aturan tata susila yang pernah diajarkan mendiang Bapak dan Eyang Guruku dan Mbak Kayu Inarsih adalah seorang wanita yang bersusila, baik budi dan setia kepada suami. Sehingga biarpun kami berboncengan, akan tetapi kami saling menjaga sehingga kami tidak berhimpitan. Karena itu tuduhanmu tadi terhadap istrimu sungguh tidak pantas dan amat menyakiti hati Mbak Kayu Inarsih yang kesetiaan dan kasih sayangnya kepada mu murni dan bersih. Ki Sumali mengerutkan alisnya, matanya menunjukkan penyesalan besar ketika dia memandang kepada Mbak Kayu Inarsih yang masih bersimpuh di atas tanah dan menangis terseduh-seduh. Wanita itu masih menggenggam gagang pisau belati dan mendengar pembelaan aji, hatinya. Terasa perih seperti disayat-sayat sehingga tangisnya semakin mengguguk. Aduh, dia jeng Mbak Kayu Inarsih tanda seru Ki Sumali berlutut dan merangkul istrinya. Maafkan aku, dia jeng. Mataku seperti buta, telingaku seperti tulis sehingga aku tega menotori kesucianmu dengan tuduhan-tuduhan keji. Sudah sepatutnya kalau engkau tanamkan cundrik, belati, itu kedadaku, dia jeng Tanda Seru Kakang Sumali Tanda Seru Inarsih melepaskan belatinya dan ia pun menangis dalam dekapan suaminya. Kedua orang suami istri itu bertangisan dan pada saat itu terasa benar oleh mereka betapa mereka itu sesungguhnya saling mencinta. Aji melangkah mundur dan mengalihkan pandangan sambil tersenyum. Hatinya gerang bukan main melihat sepasang suami istri itu telah rukun kembali. Betapa bahagianya seorang pria seperti Ki Sumali yang sudah tua itu memiliki seorang istri seperti Winarsih yang masih muda, ayu manis dan baik budi penuh kasih sayang pula. Diam-diam dia mengharapkan agar kelak dia dapat memperoleh jodoh seorang wanita seperti ini. Setelah keharuan mereka agak meredah, Ki Sumali merangkul istrinya dan diajak bangkit berdiri. Ah, benar seperti yang dikatakan anak Mas Aji tadi. Aku telah mabok, bahkan gila karena cemburu buta. Akan tetapi, anak Mas Aji, dapatkah perasaan cemburu itu dihilangkan dari hati yang lemah ini? Aku jauh lebih tua dari dia jeng Winarsih, bahkan ia sepantasnya kalau menjadi anakku. Bagaimana perasaan cemburu tidak akan menggoda hatiku kalau ia bertemu dengan pria lain yang jauh lebih muda dan tampan dari Kuki Sumali bertanya sambil memandang wajah Aji. Pemuda itu tersenyum. Dia adalah seorang pemuda yang sama sekali belum mempunyai pengalaman tentang cinta dan cemburu. Akan tetapi dia sudah memiliki dasar pengertian yang luas tentang kehidupan. Dari mendiang Kitejo Budi dia mendapat gemblengan batin dan diperkenalkan dengan nafsu-nafsu daya rendah dan segala macam olahnya yang selalu mencoba untuk menguasai manusia. Paman Sumali, sesungguhnya saya pribadi belum pernah merasakan apa yang dinamakan cinta terhadap wanita dan bagaimana rasanya cemburu itu. Akan tetapi saya dapat menduga dan membayangkan. Paman, kalau saya tidak salah, cemburu timbul karena ketidakpercayaan. Adalah keliru sekali kalau Paman tidak percaya kepada Mbak Kayu Inarsi. Ia seorang wanita dan istri yang kiranya sukar Paman dapatkan keduanya di jagad ini. Berilah kepercayaan sepenuhnya kepadanya. Paman, percaya dengan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan sudi melakukan penyelewengan. Kepercayaan penuh keyakinan itu pasti akan mampu melenyapkan racun cemburu yang mengeram di dalam hati Paman. Apa yang dikatakan Dimas Aji itu tepat dan benar sekali. Kakang Sumali. Hal itu telah terbukti dalam hatiku. Aku percaya dengan penuh keyakinan bahwa engkau tidak akan menyeleweng dengan wanita lain dan selama ini aku tidak pernah merasa cemburu kepadamu, Kakang. Biarpun aku tahu bahwa engkau amat terkenal di Loano dan banyak wanita terkagum-kagum kepadamu. Kisumali mengangguk-angguk dan memandang. Kepada Aji dengan pandang mata penuh kagum. Anak Mas Aji, sungguh tak ku sangka engkau yang semuda ini memiliki pandangan seluas itu. Akan tetapi, kiranya tidak dapat disangkal bahwa seorang pemuda setampan dan segagah engkau tentu mempunyai daya tarik kuat bagi wanita dan aku dapat merasakan bahwa istriku tentu kagum dan suka kepadamu. Ucapan ini sama sekali tidak mengandung amarah atau curiga, membuktikan bahwa dia tidak lagi dipengaruhi cemburu. Suka dan tertarik kepada orang lain, apalagi yang berlawanan jenis, merupakan hal yang wajar, aman. Aku pun mengaku bahwa aku tertarik, suka dan kagum kepada Mbak Kiwi Narsih, seperti aku akan kagum terhadap seseorang atau sesuatu yang indah, baik dan menarik perhatian menimbulkan kagum. Mungkin saja Mbak Kiwi Narsih suka dan kagum kepadaku karena aku telah menyelamatkannya dari tangan orang-orang jahat. Apa salahnya dengan rasa kagum dan suka itu, paman? Kita adalah manusia, mahluk beradab yang dibatasi oleh tata susila dan tata hukum. Rasa kagum dan suka kita itu terbatas oleh kesusilaan dan hukum, tidak mendorong kita untuk memiliki apa yang kita kagumi dan sukai, apalagi kalau yang kita sukai dan kagumi itu telah menjadi milik orang lain. Kalau aku kagum melihat bunga yang indah dan timbul rasa suka, bukan berarti aku ingin memetik dan memilikinya, apalagi kalau bunga itu menjadi milik orang lain. Bukan rasa suka dan kagum, melainkan nafsu binatanglah yang mendorong orang melakukan penyelewengan. Coba paman renungkan lalu jawab dengan sejujurnya. Apakah paman tidak akan tertarik melihat wanita lain yang cantik, pandai, bijaksana dan memiliki sifat-sifat baik lain yang mengagumkan? Apakah paman tidak akan menjadi kagum dan suka kisumali memejamkan kedua matanya, mengerutkan alisnya, lalu tersenyum dan mengangguk-angguk? Nah, itu jujur namanya. Laki-laki melihat wanita cantik menarik menjadi kagum dan suka atau sebaliknya wanita melihat pria tampan menarik menjadi kagum dan suka adalah suatu perasaan yang wajar dan sama sekali tidak perlu menjadikan malu. Kalau ada pria atau wanita mengaku bahwa dia tidak tertarik melihat lawan jenisnya yang mengagumkan, maka dia itu berbohong atau tidak normal. Suka dan kagum bukan berarti lalu menuruti nafsu dan menyelowing. Semua itu tergantung pada peribu di manusianya, paman siapa sih yang tidak akan tertarik melihat sesuatu, baik manusia atau benda, yang indah mengagumkan kisumali tersenyum lebar, senyum lega dan menandakan bahwa hatinya terbuka dan pandang matanya kepada istrinya penuh kasih sayang dan pengertian. Betapapun juga, dia masih belum puas akan kebenaran yang telah dilihatnya, mengingat apa yang dialami dan dilihatnya dalam kehidupan sehari-hari dalam masyarakat. Akan tetapi, anak Mas Aji. Dalam pergaulan hidup bermasyarakat, orang condong mengatakan bahwa kalau orang mudah tertarik melihat wanita cantik, dia disebut sebagai metuk ranjang. Bagaimana ini aku juga mendengar akan sesuatu itu, paman? Kukira sebutan itu hanya patut diberikan kepada seorang pria yang menjadi budak dari nafsu berahinya sendiri. Kalau seorang pria suka dan kagum melihat wanita yang menarik, lalu menyimpan rasa suka dan kagum itu dalam hati maka hal itu adalah wajar saja. Akan tetapi kalau rasa suka dan kagum itu lalu menimbulkan nafsu berahi dan mendorongnya untuk melakukan usaha untuk mendapatkan wanita itu sebagai pelampiasan nafsunya, maka pria seperti itulah yang pantas disebut metuk ranjang. Demikian pula kebalikannya dengan wanita. Bukankah kau pikir demikian, paman kembaliki Sumali mengangguk-angguk? Sungguh heran. Aku, laki-laki berusia 54 tahun yang banyak pengalaman, mendengarkan kebenaran ini keluar dari mulut seorang pemuda remaja seperti engkau, anak Mas Aji, Kakang Sumali dan Dimas Aji, kalian ini bagaimana sih? Bercakap-cakap di tengah hutan. Kakang, apakah tidak sebaiknya kalau kita undang Ahi Mas Aji berkunjung ke rumah kita di mana kalian dapat bercakap-cakap lebih leluasa dan enak ah? Engkau benar sekali, dia jeng. Aku masih ingin bercakap-cakap lebih banyak dengan anak Mas Aji. Mari, anak Mas, kami persilakan anak Mas berkunjung ke gubuk kami. Perkenalan ini harus dipererat Aji tidak dapat menolak. Mereka bertiga keluar dari hutan. Winarsih dibantu suaminya naik ke atas punggung kuda dan dua orang pria itu berjalan kaki. Rumah Kisumali cukup besar bagi keluarga yang belum mempunyai anak itu. Yang tinggal di situ hanya mereka berdua, seorang pelayan wanita setengah tua dan seorang pelayan pria juga mengurus kebun mereka. Hari telah menjelang senja ketika mereka tiba di rumah Kisumali. Aji dipersilakan mandi. Setelah mereka semua mandi dan menikmati hidangan makan malam, Kisumali dan Winarsih lalu mengajak Aji bercakap-cakap di ruangan dalam. Aji sudah dibujuk suami istri itu untuk menginap di rumah mereka dan pemuda itu tidak dapat menolak keramahan mereka. Nah, sekarang kita dapat mengobrol dengan enak. Akan tetapi sebelum kita bicara, aku ingin sekali mengenalmu lebih baik lagi dan mengetahui banyak tentang dirimu anak Mas Lindu Aji. Kami hanya mengetahui bahwa engkau adalah seorang pemuda yang sakti mandraguna, berbudi mulia dan sebegini muda telah menjadi kepercayaan Gusti Sultan Agung sehingga diberi pusaka Kiai Nagaulang. Akan tetapi kami tidak mengetahui siapa sebenarnya engkau, anak Mas, dari mana asalmu, siapa orang tuamu dan siapa pula gurumu yang mulia. Maukah engkau menceritakannya kepada kami saya anak Dusun, hidup bersama ibu yang telah menjadi janda di pantai Laut Kidul, Dusun Gampingan. Guru saya juga sudah meninggal dunia, nama mendiang guru saya Kita Jobudi. Pada suatu hari, secara kebetulan saya bertemu dengan Gusti Puteri Wan Dansari yang berkelahi dengan orang-orang jahat yang sakti mandraguna. Setelah saya mengetahui bahwa wanita itu adalah Seng Puteri yang namanya sudah saya dengar, saya langsung membantunya dan akhirnya orang-orang jahat itu dapat dikalahkan. Gusti Puteri Ratuhan Dansari mengajak saya menghadap Gusti Sultan Agung dan saya dianugerahi pusaka ini, paman, keterangan Aji itu singkat saja karena memang dia tidak ingin banyak bercerita tentang dirinya akan tetapi agaknya keterangan itu, terutama sekali mendengar bahwa Aji pernah membantu Ratuhan Dansari dan menghadap Sultan Agung, membuat Kisumali tampak bersemangat dan gembira. Sungguh pertemuanku dengan engkau ini merupakan berkah dari Gusti Allah, anak Mas Aji. Bukan saja engkau telah menyelamatkan istriku dari bencana, akan tetapi agaknya Gusti Allah mengirim engkau datang untuk membantu aku menghadapi musuh-musuhku. Ku harap engkau tidak menolak kalau aku minta bantuanmu untuk menghadapi musuh-musuhku, anak Mas Aji. Aji mengerutkan keningnya. Paman, maafkan aku. Kalau paman mempunyai musuh-musuh, aku tidak dapat mencampuri. Aku tidak tahu siapa musuh paman itu dan apa urusannya dengan paman. Bagaimana aku dapat mencampuri urusan pribadi paman dan ikut-ikut memusuhi orang-orang yang aku tidak mengenalnya sama sekali. Hahaha, aku mengerti apa yang kau pikirkan, anak Mas Aji. Aku tidak menyalahkanmu. Memang sudah sepatutnya kalau engkau meragu dan menolak permintaan bantuanku karena engkau tidak mengenal siapa musuh-musuhku dan apa kesalahan mereka. Engkau tentu tidak mau salah tindak dan memusuhi orang-orang yang tidak berdosa. Baiklah ku ceritakan persoalannya dan setelah engkau mendengar ceritaku, baru engkau boleh memutuskan apakah engkau mau membantuku menghadapi mereka atau tidak. Kisumali lalu bercerita, didengarkan dengan penuh perhatian oleh Lindu Aji. Kisumali adalah penduduk asli Loano dan sejak dilahirkan dia tinggal di Loano. Akan tetapi sejak mula dia suka berkelana dan mempelajari ilmu-ilmu kanuragan sehingga dia terkenal sebagai pendekar Loano yang disegani dan dohormati banyak orang. Dia selalu menolong yang lemah dan menentang yang jahat. Ketika Loano pada suatu ketika diserbu bajak sungai, Kisumali seorang diri membela dan mengamuk, menewaskan banyak anggauta gerombolan bajak dan perampok. Dalam peristiwa itu dia menyelamatkan seorang perawan dusun yang diculik gerombolan. Perawan itu adalah Winarsih yang ketika itu berusia 18 tahun. Sejak itu nama Kisumali menjadi makin terkenal dan yang merupakan hadiah terbesar bagi Kisumali adalah Winarsih yang jatuh cinta kepadanya karena pertolongan itu. Winarsih yang berusia 18 tahun itu dengan sukarela dan senang hati menjadi istrinya padahal waktu itu usianya sudah 51 tahun. Kisumali yang tadinya seorang perjaka tua itu menikmati kebahagiaan berumah tangga dengan istrinya tersayang. Kisumali yang namanya terkenal itu masih juga belum puas dengan ilmu kanuragan yang telah dikuasainya. Dia masih ingin memperdalam ilmunya. Untuk ini dia mengadakan hubungan dengan orang-orang yang memiliki kedikdayaan untuk bertukar pikiran dan menambah pengalaman. Satu di antara kenalannya adalah Aki Somat, seorang pertapa yang sakti mandraguna dan berdiam di Nusa Kambangan. Perkenalannya dengan Aki Somat yang berusia 60 tahun itu memperkaya ilmu kanuragan yang dimiliki Kisumali. Biarpun mereka bersahabat, namun karena banyak yang dipelajarinya dari Aki Somat, maka Kisumali menganggap Aki Somat seperti seorang burunya. Akan tetapi persahabatan itu menjadi agak renggang, atau lebih tepat lagi, Kisumali yang sengaja menjauhkan diri setelah melihat detapa Aki Somat menjalin hubungan dengan gerombolan gagak krodra yang dikenal oleh penduduk sebagai gerombolan yang condong untuk memusuhi Mataram. Padahal, gerombolan gagak krodra inilah yang dulu, tiga tahun yang lalu, pernah menyerbu Dusun Loano. Ketika pada suatu hari dia melihat beberapa orang anggota gerombolan itu berada di Nusa Kambangan, mengantarkan bahan makanan dan barang-barang berharga untuk Aki Somat, Kisumali merasa tidak senang dan dia tidak pernah lagi mengunjungi Aki Somat yang tadinya dia anggap sebagai sahabat, bahkan sebagai guru itu. Pada suatu hari, kurang lebih sebulan sebelum pertemuannya dengan Aji, Kisumali kedatangan tamu. Yang datang itu bukan lain adalah Aki Somat. Kakek berusia sekitar 60 tahun ini bertubuh kurus dan agak bongkok, tangan kanannya selalu memegang sebatang tongkat dari ular kering. Mukanya meruncing ke depan seperti muka kuda, matanya yang sipit itu bersinar tajam penuh wibawa. Pakainya serbah hitam dan berkalung sarung yang masih baru. Kedua lengannya mengenakan gelang akar bahar hitam dan jari-jari tangannya penuh cincin bermata Aki Somat yang besar-besar. Kisumali dan Winarsih yang sudah tiga tahun menjadi istrinya menyambut Aki Somat dengan hormat. Diam-diam Winarsih yang baru sekali itu berjumpa dengan Aki Somat, merasa ngeri melihat betapa sinar metu kakek itu menggerayangi tubuhnya dengan genit dan nakal. Akan tetapi melihat suaminya amat menghormati kakek itu, ia pun bersikap ramah dan hormat. Hehehe, Adi Somali, inikah istrimu yang kabarnya masih amat muda itu? Hem, engkau benar-benar beruntung, mendapatkan istri yang muda, bahenol dan cantik kakek itu terkekeh. Kisumali tersenyum dan tidak merasa tersinggung karena dia mengenal sahabat yang juga dianggap gurunya ini memang seorang yang berwatak terbuka sehingga kadang-kadang terdengar kasar dan kurang ajar. Akan tetapi Winarsih menjadi sebal, mukanya berubah merah dan ia lalu mengundurkan diri, tidak mau keluar lagi. Bahkan ketika menyuguhkan hidangan, ia menyuruh Mbok Ginah, pembantu yang baru dua bulan bekerja kepadanya, untuk membawa hidangan itu ke ruangan tamu. Mbok Ginah yang berusia kurang lebih 50 tahun itu bekerja bersama suaminya, Pak Karto yang menjadi tukang kebon dan terkadang juga bekerja di ladang mereka. Suami istri tua ini tadinya memasuki Loano sebagai orang-orang yang terlantar meninggalkan kampung halaman di tepi sungai Bogawanta, yang kebanjiran. Ki Sumali menampung mereka yang sedang menderita itu dan menerima mereka sebagai pembantu. Kakang somat, angin apakah yang meniup Kakang berkunjung ke gubuk kali ini tanya Ki Sumali setelah mempersilahkan tamunya minum. Terus terang saja, saya agak kaget menerima kunjungan Kakang yang saya tahu tidak pernah meninggalkan Nusa Kambangan. Hehehe, benar apa yang kau katakan itu, Adi Sumali. Memang, kalau tidak karena urusan penting sekali, aku tidak pernah mau meninggalkan Nusa Kambangan. Akan tetapi, kedatanganku ini membawa urusan yang penting sekali. Aku ingin mengajak engkau untuk bekerja sama, atau lebih tepat lagi, aku ingin minta bantuanmu, kerja sama. Bantuan? Saya akan merasa senang sekali kalau dapat membantumu, Kakang. Katakanlah, urusan penting apakah itu yang membutuhkan bantuanku begini, Adi Sumali. Engkau tentu sudah mendengar akan sepak terjang Sultan Agung di Mataram yang penuh angkara murka itu. Dia menggunakan kekerasan menaklukan seluruh kabupaten dan kadipaten yang berada di Jawa Timur, bahkan telah menaklukan Madura, Surabaya dan Giri. Tentu engkau sudah mendengar akan hal itu, bukan Ki Sumali mengangguk-angguk, akan tetapi sepasang alisnya berkerut. Tentu saja saya sudah mendengar bahwa Mataram telah berhasil menundukan seluruh kadipaten di Jawa Timur, Madura, Surabaya dan Giri, Kakang Somat. Akan tetapi yang saya ketahui, hal itu dilakukan Kanjeng Gusti Sultan Agung sama sekali bukan karena sifat tangkara murka. Beliau menghendaki agar seluruh kadipaten di Nusantara ini bersatu padu untuk menghadapi ancaman yang berbahaya yaitu Kumpeni Belanda. Tanpa adanya persatuan, kiranya tidak mungkin untuk dapat mengusir Belanda dari Nusantara. Sampai jumpa di video seluruh kadipaten di Nusantara.